Hai gurita oligarki petinggi negeri hanya bisa dihentikan dengan sistem Islam jurus gagal orang baik masuk dalam putaran sistem rusak kapitalisme sekuler adalah gaya lama yang terus dipertahankan padahal faktanya membuktikan bahwa strategi ini lebih kental wansar tarik menarik kepentingan kolega politik daripada jargon untuk kepentingan rakyat tentang pola-pola politik transaksional ini jauh-jauh hari telah pernah diungkap ekonomi senior dokter dalam dia menyatakan bahwa demokrasi yang dihasilkan dari perjalanan reformasi selama 20 tahun adalah demokrasi kriminal demokrasi kriminal menghasilkan kemakmuran buat elit bukan buat kemakmuran bangsa adanya demokrasi kriminal dan ekonomi neoliberal sebagai pintu masuk bangsa ini semakin rusak sehingga siapapun orang baik dan masuk sistem demokrasi ini jadi rusak hal ini sejalan dengan temuan terakan nasional penelamatan sumber daya alam KPK tahun 2019 yang menyebutkan praktek gurita korupsi sumber daya alam di Indonesia masih berakar kuat pada masalah klin dan praktek korupsi menyandera negara kokohnya gurita korupsi menjadi pendorong pergeseran bentuk korupsi dari satu jenis korupsi yang bersifat institusional jadi korupsi yang lebih bersifat struktural dari sinilah akhirnya tercipta relasi kekuasaan ekonomi politik yang semakin memperluas pelipat kegandaan kekayaan pribadi warga kelompok partai politik dan parah kroni-kroni oligarki dan lebih memperhatinkan realita kurita oligarki ini tidak bisa diatasi dengan sistem yang diterapkan saat ini hal ini diungkap oleh vote dan pepenski dalam analisisnya tahun 2014 yang berjudul menurut mereka gerakan yang kontra terhadap oligarki seperti kelas, pekerja, NGO dan lain-lain tidak terlalu berarti dan kuat untuk melawan dominasi oligarki mereka akan gagal dalam mengejar kepentingan mereka karena kuatnya oligarki yang tidak bisa dikalahkan pengaruhnya bahkan demokrasi seperti pemilu sama sekali tidak merubah peran para sentra oligarki mereka hanya merubah perlakunya saja dari setiap kompetisi pemulihan umum memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa namun peran dan kekuasaan dan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan pada titik inilah negeri ini butuh diselamatkan dan perlu solusi permanen untuk menudahi problem sistem gagal demokrasi yang telah berubah wujud menjadi gurita oligarki struktural dan problem ini bukan problem teknis politik ekonomi semata tapi problem mencacat bawaan kapitalisme sekuler abad ini di semua negara orbit kapitalisme dan solusi paripurna ini ada di Islam karena Islam punya success story mengatasi oligarki Mekah pada awal-awal daulah Islam terbentuk bagaimana Rasulullah sebagai kepala negara dan pemerintahan mengambil alih kepemilikan umum dan mendestribusikan kekayaan milik umum itu atas dasar Al-Quran sebagai ajas negara secara obsolub dan mutlak untuk pemerataan dan memutus peran oligarki Mekah kala itu Rasulullah membatasi akumulasi modal dan membatasi domestifikasi terhadap sumber-sumber vital kehidupan saat itu karena saat itu oligarki Mekah bukan cuma menguasai agraria tapi juga memegang hak atas sumber-sumber air yang begitu vital bagi kehidupan masyarakat burun untuk mengetaskan kemiskinan dan ketimpangan Rasulullah membentuk institusi Baitulmal untuk membagi konsesi penggunaan tanah negara yang sebelumnya berlangsung sangat bebas kabilah-kabilah dilarang memonopoli tanah sehingga ketimpangan kesejahteraan dalam bentuk perbedakan dan kematian orang-orang miskin akibat kelaparan bisa diatasi Larangan oligarki sangat jelas dalam Islam seperti apa yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-Hasr ayat 7 yang artinya supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang begini maka inggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sungguhnya Allah amat keras siksanya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!